Bismillahirrahmanirrahim Al-Faidah yang ke-6 Tidak sah di dalam masalah hadiyu Yaitu binatang yang dihadiahkan kepada Bayitullah Dan nanti memang dia disembelih Wal-Abbahi dan binatang kurban itu Dari Mi'za yaitu mungkin sejenis kambing kacang itu Kecuali yang usianya telah sempurna 1 tahun Ataupun untuk yang Abu Hurdah Ibn Niyar ini khusus Kekhususan Rasulullah memberikan kekhususan untuk beliau Dalam keadaan dia telah mengatakan bahwasannya Pak anak dia itu lebih berharga daripada 2 kambing Mungkin kualitinya memang bagus Yang ke-7 Rasulullah SAW memberikan kekhususan kepada Abu Hurdah Ibn Niyar Bahwasannya sah penyembelian yang dia lakukan dengan anaknya tadi itu Yaitu anak kambing Ini khusus untuk beliau Bukan untuk orang-orang yang lain Di dalam hadis tadi ada dalil bahwasannya Perintah-perintah kalau terjadi Kalau dikerjakan Menyelisihi tuntutan dari perintah tadi Kebodohan itu tidak diberi udur disitu Tetap dikatakan tidak sah Berbeza dengan apa? Larangan-larangan Fakot farraku vidalik Ya para Yaitu para ulama membisahkan antara perintah dan larangan Tentang apa? Tentang apa efeknya kalau dilakukan dengan kebodohan Fa'adharu filmanhiat bin nisyani wal jahl Mereka memberikan udur di dalam masalah Larangan-larangan Dengan apa? Yaitu masalah kelupaan dan kebodohan Yaitu tidak dosa orangnya Kita katakan Kalau masalah tidak dosa memang apa? Memang tidak dosa Demikian pula Abu Hurda bin Niyar tidak dosa Cuma amalannya tidak sah Ada pun untuk masalah lupa memang ini dimaafkan Tapi untuk apa? Untuk masalah perintah Maka terkadang dimaafkan Terkadang tidak dimaafkan memang Kalau masalah lupa Makanya kalau orang sholat 4 rekaat Kemudian apa? Dia lupa Dia baru 3 rekaat Kalau setelah salam dan waktunya masih ada Dan dia itu belum Eh dia itu tidak menambah satu rokaat Maka sholatnya itu batal dan tidak sah Tapi kalau sudah lewat waktunya Maka para ulama mengatakan Tidak perlu dia mengulangnya lagi Kalau waktunya sudah tidak ada Sementara untuk larangan Larangan kalau dikerjakan dalam keadaan lupa Langsung dimaafkan Allah Ta'ala memaafkan Dan tidak memberikan suntutan apa-apa Tapi itu khusus untuk larangan yang terkait dengan hak Allah Ada pun kalau terkait dengan hak manusia Maka kalau itu menimbulkan jinayah Menimbulkan kerugian Maka ada dhiman Ada apa? Ada samannya dan ada jaminannya Masalah apa itu? Misalkan dia lupa bahwasannya Seorang dokter lupa Seperti yang di Yaman itu Dokter mau melakukan operasi Tapi apa? Dia ngekot Dia sudah tahu bahwasannya apa Yang harusnya dipotong kaki kiri Tapi dia potong kaki kanan Maka dia harus membayar jaminan Yaitu 50 ekor onta Tidak boleh dia mengatakan Oh saya lupa tadi Yang harusnya dipotong yang mana Yang kena diabetes itu ya Tidak boleh Itu salah dia Ya lupa-lupa Tapi apa? Masalah dosa tidak dosa Tapi Engkau telah menghilangkan kaki orang Bayar itu Kasian Itu banyak terjadi Kasian sebagian teman kita itu Bukan diabetes Tapi yang korban di Karena jadi mangsa husi itu Mereka sudah lihat Ini yang dimakan penyakit Karena infeksi adalah kaki kiri Dokternya dengan santanya Potong kaki kanan Padahal tadi sudah Sepakat kaki kiri Lupa dia Bahaya sekali Kasian Jadi cacat dua-duanya Ini Dokter yang main-main Dan ajaibnya Kenapa Satu 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 ruangan semuanya lupa Dokter gak mungkin sendirian Mana nasinya dan yang lain-lain Muskilahnya adalah potnya itu Aduh 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 Ganjanya itu Tayyip Kala sun'ani rahimahullah Wayadulu ala dhalika Amruhu S.A.W Al-musi'afi Solatihi Bi'adatiha Termasuk yang menunjukkan ini Bahwasannya perintah itu Kalau dikerjakan Dengan cara yang salah Walaupun orangnya Tidak tahu Ini harus diulang Adalah perintah Nabi S.A.W Kepada sahabat yang Solatnya jelek itu Yang dia belum tahu Rasulullah menyuruh Untuk mengulangnya Kembalilah engkau Solatlah Karena engkau belum solat Pada sahabat ini Terang-terangan mengatakan Saya tidak Pandai kecuali ini saja Yaitu saya tidak tahu Yang lain Berita Rasulullah menyuruh Untuk mengulangnya lagi Menyuruhkan apa Kalau masalah dosanya Tidak dosa Tetapi apa Solatnya itu Belum sah Dan harus diulang Seperti itu pula Rasulullah Memerintahkan Orang yang menyembelih Kurban Sebelum solat Untuk mengulang lagi Dan ini adalah Ketentuan yang bermanfaat Ayat Subhanakallahumabihamdikala ilaha ila Anta astagfiru Kawa atubu ilaik Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh